Selamat bertemu kembali pada kesempatan kali ini, Bunda mengajak kalian semua untuk lebih mengenal bunga yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu bunganya pohon nangka. Bunganya pohon nangka disebut angkup. Nah, buahnya sangat tesat sekali. Kalau yang masih muda bisa dipakai untuk sayur, yang tua bisa dipakai untuk hidangan yang sangat harum baunya dan sangat luar biasa rasanya. Manis, sangat enak sekali dan banyak mengandung vitamin C-nya. Untuk berikutnya, Bunda mengajak kalian untuk mengenal tanaman durian. Durian banyak orang yang menyebut durian. Itu adalah tanaman yang bergerigi, yang kasar, hidup di daerah yang dingin, kemudian juga bisa hidup di daerah lereng. Bunganya sangat cantik sekali, dinamakan delongop. Itu adalah bunga durian atau durian yang bernama delongop. Bunganya sangat cantik. Untuk berikutnya adalah pohon pepaya. Pepaya tumbuh supur di sekitar kita. Semua sangat bermanfaat. Mulai akar dipakai untuk jamu, kemudian daunnya untuk sayur. Buahnya bisa dimakan, juga dipakai untuk sayur. Dan sangat tumbuh supur di sekitar kita. Banyak mengandung vitamin. Kemudian buahnya lebat sekali. Bunganya, bunga pohon pepaya disebut paes. Bunganya yang sangat cantik. Warangnya putih petak disebut paes. Ini sangat indah sekali, paes. Untuk berikutnya adalah tanaman ketela rambat. Ketela rambat adalah sangat tumbuh supur. Kemudian semua sangat berguna. Mulai umbinya yang hidup di tanah, kemudian daunnya bisa dipakai untuk sayuran. Ketela rambat bermacam-macam warnanya. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang ungu. Sangat luar biasa. Semua menjanjikan dengan aneka rasa. Bunganya disebut petatas. Bunganya ketela disebut petatas. Sangat cantik. Warnanya ungu. Kecil-kecil seperti corong. Untuk berikutnya adalah tanaman semangka. Tanaman semangka tumbuh di daerah yang bertanah agak pasir. Yaitu merampat di bawah. Semangka macam-macam. Ada yang semangka dalamnya merah, ada yang semangka yang dalamnya kuning. Sangat luar biasa mengandung banyak nutrisi dan banyak kandungan air. Bunganya warna kuning, dinamakan inkrik. Bunganya warna kuning, ada yang warna orange. Yang disebut inkrik. Sangat cantik sekali. Bunga semangka dinamakan inkrik. Karena ini adalah tanaman merambat. Kemudian untuk berikutnya, bunda mengejak kalian mengenal tanaman krokot. Krokot bisa dimanfaatkan untuk minuman, daunnya, batangnya, akarnya bisa dipakai untuk minuman. Bunganya sangat indah. Ada merah muda, ada yang warna muda. Bunganya disebut nani. Nama bunga krokot disebut nani. Ini sangat bermanfaat. Semuanya batang, daun, akar, semuanya sangat bermanfaat. Sekianlah ulasan kita kali ini tentang aneka bunga yang ada di sekitar kita. Yaitu bagian 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.